Somasi Bonek Persebaya Ada bonek yang ingin melayangkan somasi terkait pengembalikan tiket Liga Liga 1 Tim Macan Kemayoran kontra Persebaya yang batal digelar Sebelumnya, salah satu pentolan bonek, Andie Peci menuliskan ia tengah mempersiapkan somasi atau peringatan kepada manajemen Persija Itu dilakukan karena ia menganggap Persija belum memiliki rencana untuk mengembalikan uang pembelian tiket pertandingan Persija kontra Persebaya yang sedianya bakal digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, 28 April lalu Lagi persiapkan somasi atau teguran untuk manajemen Persija yang belum ada rencana kembalikan uang tiket pembelian via online akibat gagalnya pertandingan Persija VS Persebaya Tulis akun at Andie Peci Selasa, 12.6 Pagi Gede menanggapi hal itu dengan santai Justru ia mempersilahkan jika ada dari pihak bonek yang berencana untuk mengirimkan somasi kepada pihaknya Tidak apa-apa, itu hak mereka, kami persilahkan Somasi saja, yang jelas kami sudah kembalikan semuanya, uang tiket Tapi sebelum somasi, apa mereka sudah membaca tata kerb pengembalian uang nyatanya Gede melalui sambungan telepon kepada kami, Selasa, 12.6 Gede mengklaim pengembalian tiket terjual sudah hampir rampung diselesaikan Bahkan Gede menyebut sudah 90% dari sekitar 18 ribu uang tiket telah dikembalikan kepada pembeli Sudah oke, pengembalian tiket, yang belum oke berarti yang tidak mengerti dan tidak membaca tata kerb pengembalian tiket itu bagaimana Sebagian besar sudah oke, sudah 90% tinggal ada beberapa yang administrasinya sudah lengkap tinggal pembayarannya, kata Gede Untuk pembelian tiket melalui daring, Gede menyebut hal itu sudah diurus secara langsung pihak operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru, Lid, dan Loket.com selaku penyedia jasa penjualan tiket online laga perseja kontra persebaya Terima kasih telah menonton!